Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel jadi kali ini kita akan belajar untuk mensinkronkan antara audio dengan video yang direkam dengan alat yang terpisah jadi seperti yang teman-teman bisa bisa tonton di video sebelumnya saya merekam menggunakan alat rekam audio terpisah yaitu saya menggunakan Zoom H1 jadi pada video sebelumnya juga kita sudah melakukan treatment atau kita sudah edit audionya agar agar lebih jernih dan sekarang kita akan gabungkan di Premiere di audio dengan video yang terpisah itu kita sing setelahnya nah sekarang kita sudah ada di interface-nya Premiere nah jadi hal yang pertama kita perlu lakukan adalah mengimport footage dari video yang kita ingin sinkronkan itu Oke jadi kita klik kita import dulu double-click pada area yang kosong pada project Windows nah lalu kita akan ambil videonya ini dan audionya yang kita kemarin edit itu disini voiceover dan kita open lalu kita akan buat sebuah sekuens baru klik new item dan kita buat sebuah sekuens sekuens ini settingannya sama dengan videonya ya banyaknya disamain saya akan pilih full HD 25 frame per second settingannya itu kemudian saya akan namakan screen dan klik kosongan lalu footage yang dari kamera Sony saya akan drag ke bawah Oke kemudian kita akan ambil kemudian juga voiceover nya nah di durasi dari voiceover ini lebih sedikit karena ini sudah yang potong sebelumnya makan makanan yang bergizi dan hindari stres yang berlebihan nah caranya biar kalau kita ini eh pasien dengan manual itu bisa aja sih cuman waktunya lama dan kita benar-benar untuk sinkronis audionya ini ada cara yang gampang sekali tapi itu hanya ada di Premiere CC ya Jadi kalau yang masih dibawahnya versi itu enggak ada kemudian saya gunakan versi CC 2018 Oke jadi caranya adalah kita select kedua layer itu ya layer video yang ada audionya dengan audionya aja setelah dua layarnya keselek klik kanan kemudian pilih disini ada synchronize kemudian kita klik itu dan tinggal klik Oke ya jadi disini dia langsung di shift gitu di offset dan audio dan videonya ini udah eh udah sing udah sama jadi ini saya buktiin ya ini saya akan cut depannya dan gunakan laser tool oke kemudian satuan V atau seleksian tool dan saya akan delete yang depannya yang belakangnya ini kalau kita dengerin sekarang halo halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ini nah kalau yang video audio aslinya saya matiin saya tekan M ini mute dan play sekarang ini saya akan memberikan tips untuk mencegah penyebaran virus Corona itu hanya yang pertama trak rajinlah mencuci tangan audio dari Zoom terutama sebelum dan setelah makan yang ini di mute serta setelah kembali dari luar rumah jangan lupa untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir sampai mesin kedua gunakan maskan apabila di itu segampang itu tinggal di di klik kanan select kedua-duanya kemudian di sync itu doang sih kembang kali nah ini sekarang audio aslinya bisa kita timpar kayak gini di klik aja di drag buat sini lepas nah jadi dia audionya yang lama yang ada noise nya ada suara samping-samping masuk itu udah digantikan dengan audio yang sudah clean udah bersih ini mungkin saya akan nah biar lebih jelas Oke jadi kira-kira seperti itu mute-nya sama diin kalau saya spacebar lagi perkenalkan nama saya Ica kali nah sekarang saya akan ramahkan sedikit bonusnya nah bonusnya adalah saya akan coba sekarang untuk menghilangkan green screen yang di belakangnya ini karena tujuannya syuting menggunakan green screen ini adalah untuk mengganti background ya jadi kita bisa masukkan background atau latar belakang sesuai dengan keinginan kita mau pakai motion grafik mau pakai foto video di tempat yang berbeda itu bisa jadi bagaimana treatmentnya disini kita akan coba sama-sama nah pertama kita selek videonya lalu disini kita pilih tab efek kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah menghilangkan ekses ini jadi disini ada kayak apa namanya bagian yang enggak dulu ya ini bocor di karena kainnya tipis dan di belakangnya itu terang jadi ada trawangan sini nah itu kita mau ulangin dan bagian-bagian yang lecaknya juga sebaiknya kita masking aja nah itu kita gunakan kemudian disini di video efek kemudian disini ada transform kemudian kita pilih crop kita klik dan drag aja ke videonya nah jadi disini di efek kontrol kita klik efek kontrol sebelah disini ada efek crop tapi belum terjadi tidak apa-apa disini nah sekarang kita akan gunakan free draw bezier jadi ini kita kata akan masking kita masking klik drag untuk lengkung pastikan kita tidak memotong bagian yang ada gerakan tangannya nah ini kita lanjutin kita potong bagian-bagian yang warnanya tidak rata makanya sebenarnya kalau mau bagus itu pakai cat jadi kalau pakai kain resikonya sini kalau nggak kencang dia bisa ada lecetnya tapi nanti bisa kita akalin Oke eh jadi ini kita tutup setiapnya jadi sebuah kesatuan nah ini belum kepotong jadi sekarang mas federnya saya akan ya biarinya 10 dulu sebenarnya sini ada beberapa settingan eh di sini di left ini saya tambahkan jadi in 100 nah input ya jadi ini yang hilangkan yang di dalam jadi kalau mau yang diluar yang hilang itu kita klik sini di import oke jadi teman-teman bisa lihat bagian yang tadi bocor-bocor sini udah oke kemudian kita akan tambahkan efek lagi disini ada King jadi di video efek itu itu cari King kemudian disini ada color key ya itu di klik dan drag ke bawah ke video kita dan di efek kontrol di bawahnya crop akan ada efek baru yang namanya Clarki nah sekarang dia defaultnya itu warnanya biru ya ini kita pakai n warna hijau ini kita klik eyedropper toolnya sini kemudian kita klik di area hijau oke kemudian kalau toleransnya kita gedein dikit kemudian editingnya kemudian otoran sudah lagi tapi hati-hati hai 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 ternyata kalau ini enggak terlalu bagus ya Nah jadi eh mau enak mau kita harus bawa ke after-effect karena di after-effect ada efeknya lebih yang lebih bagus namanya eh emm kecil lain ya lihat itu bisa menghilangkan background hijau dengan lebih sensitif lagi kalau ini kan kalau kita gedein dan kontrol malah orang hilang kita enggak mau seperti itu jadi dia bener-bener harus Oh tapi banget hijau nya itu kalau ilai lebih bagus jadi ini kalau keynya saya delete dulu ya entara inden ini akan saya bawa ke after-effect caranya gampang sekali ini tinggal kita klik kanan sini kemudian replace with after-effect komposisi tapi yang temen-temen harus install dulu after-effect di komputernya jadi harus ada after-effect nya dengan versi yang sama ya Jadi kalau after-effect nya beda ada versi enggak mau deh jadi itu itu dulu tinggal jadi kalau CC 2018 after-effect nya juga sama versi itu enggak jadi ini adalah tips yang dari Premiere kita bawa after-effect seperti yang teman-teman lihat di sini maskingnya udah ada sini atau saya akan ulang aja masking biar teman-teman bisa melihat juga prosesnya di after-effect nya di after-effectnya gimana jadi ini untuk munculin masking nya di layer bawah ini saya tekan M jadi akan muncul masking nya dan masing-masing lama saya akan delete saya akan ulang aja masking sama dengan Premiere di sini ada pen tool juga kita pakai klik klik drag agar lengkung klik drag agar lengkung klik drag pastikan tidak kena area yang ada orangnya dan tetep sama aja sih sebenarnya cuman yang tadi kan kita mesti main di crop itu ini udah langsung nah ini sekarang saya akan menghilangkan ke background hijau nya nah jadi saya gunakan efek dengan videonya select nih di highlight warna grey kemudian kita klik efek King kemudian pilih key light yang ini yang enggak ada di Premiere adanya hanya di after-effect night Clay kemudian kita a dan kita klik egy dropper tools nya dan kita klik di area yang berwarna hijau jen config automatis dia udah knap khi tidak ada bocor-bocor kayak tadi di premiere nah sekarang saya akan coba masukkan di set k работает project kita akan ambil video awan mungkin sini video awannya kita masukkan di bawahnya video green screen nah nah ketika kita masukkan video atau background ya di belakangnya baru kelihatan disini ternyata eh hasil kilatnya enggak langsung rapi gitu masih ada eksesnya dikit nggak apa-apa karena ada mungkin perbedaan pencahayaan di bagian yang sini nih bagiannya agak gelap mungkin enggak rata pencahayaannya tapi nggak apa-apa bisa diakalin jadi kita klik videonya ini dan kita masuk ke efek control termasuk ke efek kontrolnya keylight kita buka yang namanya screen matte sini kemudian clip blacknya kita tambahin sedikit-sedikit sampai dia bersih atau kita Zoom ini saya gunakan Scroll dan ngezoom terlihat sini bagian yang ini sampai catahan spacebar bagian yang kurang rapih kayak gini bisa kita kita tambahin screen softness nya di pinggirannya akan di blur dan disini ada yang eh namanya clip rollback itu bisa kita tambahin atau bisa kurangin kita kurangin agar dia eh ininya bagian yang yang lebih-lebih ini di klip dikit kemudian bawahnya ada klip screen string grow sering sedikit kita sering itu klik dan drag ke kiri sehingga dia nah bagian sini bisa dilihat bagian yang hitam tadi udah kepotong tau oke jadi bisa dilihat disana rapi karena ini mungkin kita akan jadi 10 detik aja biar terlalu lama reviewnya save dan disini ya kita pakai 25% aja dan coba kita akan tutup jadi ini udah videonya sudah transparan ya jadi kalau misalnya mau nambahin teks pun di belakangnya bisa jadi kalau misalnya saya tambahkan teks tapi dia tidak akan drupin videonya karena dia ada di belakang yang layar video misalnya eh green screen saya akan green biar New Oh ya dan posisi layarnya saya taruh di bawahnya layer senior ini kalau saya giniin udah ada di belakangnya video itu bisa dikambahin grafis atau bukan si videonya bisa di sini bisa itu caranya nah dan ketika ini kita buka lagi di Premiere dia sudah sync dengan audionya ya audionya sudah sudah syncron dengan video Halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ini saya merah nih karena dia kita ngambilnya dari after effect jadi kalau mau nggak putus-putus gitu jadi real-time dan klikkan enter sedia render sementara nanti ketika dia sudah hijau warnanya baru kita bisa playback secara real-time Oke jadi kira-kira tipsnya seperti itu apabila teman-teman mengambil video dengan green screen ya tidak harus dengan alat yang super mahal bisa menggunakan kain hijau seperti yang saya lakukan itu juga bisa Halo teman-teman perkenalkan nama saya bisa di playback secara normal jadi istri tuh jadi syaratnya usahakan menggunakan kain yang tidak reflektif ya kainnya dia harus yang doff gitu ya menyerap cahaya agar cahayanya tidak mantul tuh dan usahakan mungkin lainnya yang lebih tebal dari yang saya pakai itu kain saya agak tipis jadi ketika ada cahaya dari belakang itu jadinya warna hijau nya tidak rata jadi yang kita inginkan adalah background berwarna hijau yang rata dan kalau bisa dibantu dengan lighting atau pencahayaan jadi apa namanya skin tone aktor atau aktrisnya juga kelihatan lebih bagus lebih natural dan juga warna background hijau yang kita pakai sebagai screen itu akan lebih rata jadinya tidak ada bayangan atau apa namanya eh highlight yang tidak ia membuat dia warnanya jadi belang-belang gitu Oke jadi kira-kira materi untuk kali ini segitu aja dulu tips yang singkat ya dan kita akan lanjutkan lagi di materi berikutnya sampai jumpa dan salam kreatif